Assalamualaikum guys, video kali ini aku bikin kue apem gula merah yang super duper gampang banget Rasanya juga enak banget, yuk kita bikin Nah ini dia bahan-bahannya udah aku tulis di video ya guys Pertama langsung aja kita potong gula merah 150 gram Ini kita potong kecil-kecil ya guys Lalu masukkan air 350 ml dan masukkan juga gula merah yang udah kita potong-potong tadi Masukkan juga 1 lembar daun pandan Lalu aduk dan tunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih bisa kita matikan pancinya dan kita dinginkan sebentar ya guys Nah ini untuk adonan tepungnya Masukkan 4 sendok makan tepung terigu Lalu kita masukkan 18 sendok makan tepung beras Masukkan juga garam secukupnya Lalu masukkan baking powder Lalu kita masukkan permipan setengah sendok makan Campurkan larutan gula merah dan saring seperti ini Ini gula merahnya masih agak hangat-hangat ya guys Jangan panas Karena kalau misalnya panas nanti raginya bisa rusak dan gak bisa aktif Aduk terus sampai tercampur rata dan sampai tidak ada yang bergerindil Kalau semua yang sudah larut bisa kita diamkan selama 30 menit Dan tutup menggunakan kain bersih Nah ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 30 menit Aduk sebentar Sampai seperti ini Siapkan cetakan dan oleskan minyak goreng Pindahkan adonan ke dalam gelas takar seperti ini Supaya lebih mudah dimasukkan ke cetakan Masukkan adonan ke dalam cetakan Dan ini gak perlu full ya guys Karena nanti dia bakal naik Sebelum adonannya dimasukkan Ini kukusannya sudah aku panasin dulu ya guys Kukus selama 20 menit Dan tutup pancinya harus dilapisi dengan kain Supaya airnya tidak menetes Nah ini dia hasilnya udah jadi Tunggu sampai benar-benar dingin Lalu keluarkan dari cetakan Ini gampang banget Dikeluarkan dari cetakan Tinggal dipencet aja cetakannya Nah dia akan lepas sendiri Kalau misalnya dia lengket Kalian bisa Pake tusuk lidi ya guys Nah ini dia hasilnya Apem gula merah Yang super duper Simple banget Tanpa telur Tanpa gula Tanpa santan Yang pasti ini Enak banget Dan rasanya itu juga manis Cocok banget buat cemilan Pengganti gorengan Dimakan malam-malam Sambil nonton TV Bisa juga buat Suguhan arisan ya guys Jadi kita cobain Jangan lupa Rikuk resep ini ya guys Terima kasih yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa